Gimana kalau hari ini kalian ikut aku untuk ngejawab pertanyaan di atas? Cik 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 Halo temen-temen, selamat pagi semuanya Hari ini aku akan ajak kalian untuk ngobrolin tentang perkebunan Ayo cepet bangun Setelah udah beres-beres, aku langsung siap-siap mandi dan langsung berangkat ke kebun Hari ini aku akan ngajak kalian untuk bicara tentang perkebunan, khususnya di komediti sawit Komediti sawit ini adalah komediti terbesar loh temen-temen di Indonesia Nah hebatnya lagi temen-temen bukan cuma itu Tapi minyak kelapa sawit ini adalah sebagai penyumbang depisa terbesar loh temen-temen di Indonesia Menurut kementerian pertanian bahwa kelapa sawit Indonesia telah berkembang menjadi bagian yang paling penting di dunia loh temen-temen Dalam hal ini produksi minyak kelapa sawit Indonesia saat ini menjadi nomor satu yang telah mengalahkan Malaysia temen-temen Kemudian kira-kira apa ya dampak positifnya untuk perekonomian kita? Ya tentu aja sangat membantu perekonomian Indonesia loh temen-temen Tercatat bahwa total ekspor tahun 2018 negara kita sebesar 28,1 miliar dolar atau setara 393,4 triliun loh temen-temen Kira-kira kalian tau gak itu dari mana? Ya pastinya dari komediti sawit ini Selain daripada pendapatan negara temen-temen Sawit ini tanpa disadari membuka peluang kerja yang besar loh temen-temen untuk pemuda Indonesia Keren ya perkebunan itu Bukan cuman itu temen-temen Tapi sawit ini juga diolah hingga menjadi produk yang jadi Seperti sabun, margarin, coklat, dan lain sebagainya Nah dari sini kita sadar bahwa sawit ini berfungsi untuk penciptaan produk dan pemberian lapangan kerja yang luas Wah keren banget ya Ternyata bukan cuman pemberi depisa terbesar di Indonesia Tapi penggerak ekonomi wilayah, penyerap tenaga kerja, dan mengetas kemiskinan yang ada di pedesaan Contohnya aja nih ya bagi Provinsi Riau Industri sawit dan turunannya menopang sebesar 39,3% terhadap PDRB Serta mampu menyerap tenaga kerja 46,9% Sementara itu bagi pekebun sawitnya pendapatan yang diterima dari budidaya sawit ini lebih besar 1,6 sampai 2 kali lipat loh Jadi jangan ditanya lagi apakah kelapa sawit ini berkontribusi dalam perekonomian Indonesia atau tidak Tentu aja dong teman-teman dari penciptaan produk, pemberi lapangan kerja, dan penyumbang depisa terbesar di Indonesia Semuanya itu dilakukan untuk pengembangan perekonomian yang ada di Indonesia Jadi sawit ini berperan penting loh bagi pengembangan perekonomian Indonesia Jadi jangan pisahkan Indonesia dengan sawit Karena produk yang teman-teman konsumsi juga berasal dari perkebunan Thank you for watching, stay to next video, dan see you bye bye